Maka tak sempurna iman seorang mu'min itu, melainkan melaksanakan yang wajib, yang fardu' dan menyempurkannya dengan yang sunat. Layutimul iman illa bitamamil fara'id wassunan. Allahu Akbar. Itu jaga mutunya. Mutunya maksudnya khusyuknya. Waktu sembahyang jangan ngelamun-ngelamun. Jangan melayang-melayang. Nanti saya akan dah ajar tentang apa, saya akan ajar lagi satu kali lagi nanti insyaAllah tentang macam mana betul yang nyamakan khusyuk itu. Khusyuk itu bertahap, bukan langsung jadi khusyuk begitu. Mustahil kita khusyuk 100%. Mustahil, memang. Tapi kalau langsung tak khusyuk sama sekali, tak khusyuk mulai diberatakan, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum, tak ingat Allah semua sekali. Tak ingat bahawa dia bermuajib kepada Allah. Kata Imam Wazali, wajib diulang sembahyangnya. Bayangkan Imam Wazali itu. Hujatul Islam. Jadi, walaupun berapa persen, mesti rasa khusyuk. Mesti ingat kita berhadapan di hadapan Allah. Khusyuk itu memang susah. Tapi tak mustahil kalau kita usaha belajar. Itu. Banyak orang-orang alim yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Banyak yang khusyuk. Banyak orang tak tahu apa itu khusyuk. Kan waktu Nabi didatangi oleh Meleka Jibril. Ketika Nabi didatangi oleh Meleka Jibril ini, orang yang datang itu seorang lelaki yang tampan. Apa tampan? Handsome. Paju putih. Rambutnya hitam. Sahabat satu orang pun tak kenal. Tapi orang ini rapat dengan Nabi. Dan lututnya rapat. Seolah best friend dengan Nabi. Sahabat tanya siapa orang ini ya? Yang mengajar apa? Mengajar agama depan sahabat. Siapa itu? Meleka Jibril AS. Menyerupai seorang yang handsome. Dan mengajar mal islam. Apa itu islam? Mal iman. Apa itu iman? Semua terjawab. Ya kan? Apa lagi? Mal ihsan. Nah itu dia. Apa itu ihsan? Ihsan ini ada dua Tuhan. Ibu-ibu. Ihsan ada dua. Satu ihsan ibadat. Ihsan ubudiah. Itu yang usaha kita untuk khusyuk. Dan kemudian ihsan sosial. Ini. Yang disebut-sebut dalam surat kabar. Di mana-mana ada tangan orang-orang itu ihsan. Buat ihsan. Kepada sesuatu insan. Itu sosial. Itu mu'amalan. Dan umur dia ini yang mana? Ini jawaban Rasulullah. Setelah ditanya mal ihsan. Mereka Jibril tanya. Mal ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab. Huwa. Tak bisa itu. Engkau mengibadati Allah. Seolah-olah melihatnya. Nyatunya Allah. Bagi kita tak bisa dengan semua yang seperti nampak Allah. Tak bisa. Sedangkan Nabi Musa bermunayat di Jawa Tursi selama 40 malam. Hanya bercakap-cakap. Wajahnya tidak dinampakkan. Tak puan. Tapi hadis ini. Melanjutkan. Wa illam takun tarahu. Fa innahu ya rohkah. Jika kalian. Tak dapat berbuat demikian. Yang tadi itu. Fa innahu ya rohkah. Pastikan kamu merasakan. Dilihat oleh Allah. Kalau kamu tak bisa boleh melihat. Kamu pastikan merasakan dirinya. Diperhatikan. Dilihat oleh Allah. Dari mulai takbir. Sampai Assalamualaikum. Allah memperhatikan. Macam orang bekerja jugalah. Ya. Dapat gaji sekian. Pula hari ini ada tokek. Ada majikan. Tentu kita punya kerja. Betul kan. Mana ada rek. Berbal. Sekali tokek pergi belayar. Satu minggu. Kerjanya sudah mulai. Sebab tak? Dia tak ada. Dia tak ada tokek. Ini pelicit punya orang. Ha. Macam mana? Waktu ada tokek rajin. Tak ada tokek. Tak ada rajin. Jadi kita hamba Allah ini. Melaksanakan perintah dia. Perintahnya. Jadi kita kalau dah merasakan. Bahawa kita diperhatikan oleh. Sang pencipta. Yang menyuruh. Sembayang itu. Merasakan. Kita dilihat. Bagaimana sembayang kita. Masjid tenang. Masjid tunduk. Tak mendongak. Allahu Akbar. Tengok ayat. Baca ayat. Di dinding masjid pula. Ada yang Allahu Akbar. Nampak ibu-ibu. Pakai telekongnya. Pakai sulam. Tanya. Cantiknya telekong ini. Beli di mana ya. Allahu Akbar. Tengok lagi. Aku nak beli lah. Setelah sembayang. Ya. Ini beli di mana. Oh saya beli di Jakarta. Jakarta mana. Di Sarina. Oh tingkat tiga. Itu karena hayalan. Ketika sembayang. Tak merasakan. Bahawa Allah melihat. Allahu Akbar ingat hilang. Esbok kosong. Allahu Akbar ingat ini. Ingat itu. Itu macam mana. Nak cepis hayalan itu. Saya telah meletakkan doa ini. Sudah ada dalam kitab. Mulai wudhu. Kita sudah khusyuk. Kita nak ibadat. Sempurnakan wudhunya. Lalu berdiri. Jangan ingat lain. Letakkan semua dunia. Ingat. Sang pencipta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang lain semuanya kecil. Dan kita mulai sejid itu. Sambil memberikan makna. Apa yang kita baca. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubahanallahi bukratawwa aswila. Lalu. Ini wajjah tuwajhiyya. Lilladhi faturus samawati. Wal ardu hanifam muslimau. Wa ma'ana minal musyrikin. Ya kan. Itu kita harus faham. Melut membaca. Hati memberikan makna secara pantas cepat. Secara cepat. Insya'at itu khusyuk. Sebagai ibtidak. Kalau kita teringat. Ditarik lagi oleh syaitan. Kita memfikiran. Ingat lagi. Kepada apa yang kita baca. Waktu baca fatihah. Semua pelajar wajib. Bagus bacaan al-fatihah. Dan tahu maknanya. Kalau tak. Buat apa belajar. Ini semua sudah ada. Cara khusyuk ada. Jadi kita. Semua kita. Biar itu tidak terlibat dengan sempurna. Baru itu boleh dapat malam al-qadar. Malam-malam kita tahajud terus. Jangan lupa. Sempatkan surat tahajud. Itu. Dan jaga mutu puasa. Mudah. Ada berkali-kali. Ya kan. Mutu puasa itu. Maksudnya. Kualitinya. Kuat puasa itu. Selain daripada kita. Melaksanakan lukun-lukunnya. Meninggalkan segera perkara-perkara yang membatalkannya. Jangan buat yang makruh. Lakukan yang sunat. Jangan sampai melakukan hal-hal yang boleh menghilangkan pahala. Ibadah puasa. Sia-sia. Ketam min su'i min. Laisalahu min syami. Illal ju'u wal atsh. Baginda Rasul telah menjelaskan. Banyak. Orang yang berpuasa. Tapi tinggal lapar dan haus saja. Walayyabillah. Ini pengennya belajar. Bukan asal boleh. Sekejap-kejap tengok. Sekejap tengok-kejap. Kenapa? Bila nak buka. Bila nak buka.